Menaklukan kota sihir jilid 8. Sesosok bayangan tinggi besar pelan-pelan keluar dari belakang bayang-bayang kelambu. Dia bukan lain adalah si guru Portugis yang sering mengajari tulisan Latin kepada anak-anak orang-orang kaya di Lemkoan. Kui Teklem terkesiap melihat langkah si orang Portugis yang tanpa suara seperti awan mengalir, juga napasnya yang terkendali sehingga hampir tidak kedengaran sama sekali. Pertama kali Kui Teklem diperkenalkan kepada guru bahasa ini oleh NIO INHWE, Kui Teklem memandangnya tidak berarti dalam ilmu silat, meskipun mencurigainya sebagai salah satu sandal jerami, kurir atau penghubung, dalam organisasi teklian HWE. Walaupun tubuh si Portugis ini kekar, Kui Teklem menganggap paling-paling hanya pintar adu jotos yang kasar dan keterampilan bermain anggar gaya Eropa. Namun sekarang penilaian itu agaknya mesti dirubah. Orang Portugis itu mengambil tempat duduk tanpa dipersilakan, dia rupanya mengerti apa yang sedang dipikirkan Kui Teklem, dan dia pun mengatakannya tanpa diminta, cuan Kui tentunya agak heran, orang barat yang kasar seperti aku kok menguasai ilmu beladiri timur. Begitu bukan? Ya. Bahkan dalam tingkatan yang lumayan, Kui Teklem mengaku terus terang. Terima kasih atas penilaian tuan Kui. Aku belajar di Goat. Malaka, Makau dan Nagasaki, aku tahu keahlian macam ini bakal dibutuhkan apabila aku bertugas di negeri-negeri timur ini. Puas dengan jawabanku? Kui Teklem mengangguk. Goa di India, Malaka, Nagasaki di Jepang dan Makau di daratan China memang tempat-tempat di mana Portugis mempunyai pos-pos sebagai titik-titik penghubung untuk melancarkan jalur pelayarannya di benua timur. Dengan demikian mudah ditebak kalau ilmu beladiri yang dipelajari orang Portugis ini pasti campur aduk antara gaya India, Malaka, Jepang dan China. Tetapi titik pusat persoalannya sekarang adalah, si Portugis ini telah memergoki Kui Teklem meninggalkan rumah NIO in Hwe diam-diam dan kembali diam-diam pula. Apa maksudnya dia menunggui Kui Teklem? Di pihak mana dia berada? Ketika Kui Teklem hendak menyalakan lilin, si Portugis itu berkata, lebih baik kita berbicara dalam gelap saja, Chuan Kui. Jangan sampai dari luar jendela bayangan kita dilihat orang, dan jangan sampai orang tahu sedang ada pembicaraan di kamar ini, apalagi kalau yang tahu itu adalah bangsat-bangsat peklian Hwe. Kui Teklem batal menyalakan lilin, dari perkataan si Portugis, dia bisa menyimpulkan dua hal. Si Portugis ini tentu masuk ke kamarnya dengan menyelinap diam-diam tadi. Kedua, agaknya si Portugis juga berdiri sebagai musuh pihak peklian Hwe, kalau didengar dari caranya menyebut bangsat-bangsat peklian Hwe tadi. Meskipun demikian, Kui Teklem memperingatkan dirinya sendiri dalam hati, mudah-mudahan raksasa berhidung merah ini juga musuh peklian Hwe, tetapi aku tidak boleh terlalu gegabah menentukan sikap dan mengambil keputusan yang keliru. Tabib Siowok Tu yang menurut kakak Oh tidak menunjukkan tanda-tanda anggota peklian Hwe sedikit pun, ternyata obat ramuannya membuat Loh Lam Hang lupa diri. Baik, kalau itu kemauan Tuan, sahut Kui Teklem sambil duduk pula, berseberangan meja dengan tamu tak diundang ini. Tuan Kui, boleh aku tahu dari mana Tuan malam-malam begini? Maaf, ini bukan seperti petugas. Keamanan menanyai pencuri yang tertangkap, melainkan hanya semacam penjagaan untuk kemungkinan bekerja sama, begitulah. Tetapi kalau Tuan Kui mencoba tidak menjawab, aku pun tidak memaksa. Dia sedang mencoba menimbulkan rasa simpatiku, pikir Kui Teklem. Tapi ia jawab juga, ada sedikit urusan yang harusku selesaikan di luar. Di malam larut begini? Kui Teklem membungkam, sehingga si Portugis harus menjawabnya sendiri, ya, sejak semula kita diperkenalkan oleh Tuan NIO, perasaanku sudah mengatakan kalau orang semacam Tuan ini pastilah tidak seperti yang nampak dari luar. Tuan pasti orang yang terbiasa punya urusan yang harus diselesaikan larut malam seperti ini. Mungkin kita ada sedikit kesamaan, ada di pihak mana Tuan? Atas nama gubernur jenderal di Makau, dan aku pun tahu Tuan bekerja untuk pemerintah kerajaan Manchu. Pikir Kui Teklem, agaknya antara kami berdua tidak ada lagi tedeng aling-aling. Entah apa maunya dengan menemui aku. Cuan Kui, aku bisa paham kalau pihak pemerintah Tuan cemas karena pihak pekelian HWM menyimpan 5.000 pucuk senjata api, jumlah yang cukup untuk membentuk suatu pasukan yang kuat dan mematikan. Yang menjadi gelisah bukan hanya pihak pemerintah Tuan, tetapi juga pemerintahku. Orang pekelian HWM diketahui anti-bangsa asing, sering menghembuskan desas-desus agar orang-orang pribumi melakukan gerakan anti-orang asing. Kalau pekelian HWM semakin kuat, posisi kami di Makau bisa terancam. Di Lemkoan ini saja, 50 tahun yang lalu ada gerakan anti-orang asing yang didalangi orang pekelian HWM, sehingga orang-orang Portugis sekarang tidak ketinggalan seorang pepun di kota ini. Nah, sekarang tentu Tuan Kui melihat kesamaan tujuan kita. Ya. Lalu maksud Tuan? Apa Tuan sudah tahu di mana penyimpanan senjata api pekelian HWM? Belum. Bahkan, terus terang saja, malam ini pihak kami malahan kedodoran. Kedodoran bagaimana? Secara singkat Kui Teklem menjawab, ilmu gaib pekelian HWM membingungkan kami, terus terang saja. Si Portugis tertawa perlahan, jangan khawatir, Tuan Kui. Sejak aku ditugaskan di negeri-negeri timur ini 20 tahun yang lalu, sedikit banyak aku belajar juga menangkal pengaruh ilmu gaib. Kalau pihak Tuan setuju menjadi sekutu kami untuk menggulung pekelian HWM, tidak sulit mengatasi permainan hantu-hantuan kaum teratai putih itu. Wewenang untuk memutuskan apakah kelompok kita akan bergabung atau tidak, tidak aku punya. Aku bukan komandan operasi ini. Sambil menjawab demikian, diam-diam Kui Teklem merasa kalau ia sudah memberitahu terlalu banyak kepada lawan bicaranya ini, mengingat kerahasiaan tugas kelompoknya. Oh, jadi Tuan Kui bukan pemimpinnya? Bukan. Bisa Tuan Kui antarkan aku bertemu dengan pemimpin Tuan. Seperci kecurigaan muncul di hati Kui Teklem, jangan-jangan si Portugis ini cuma hendak menangkap agen-agen kerajaan? Meskipun tadi sudah mengaku kalau dia bekerja bagi kepentingan gubernur jenderalnya di Makau, haruskah pengakuannya ditelan mentah-mentah begitu saja? Maka menjawablah ia secara diplomatis, soal pemimpinku mau menemui Tuan atau tidak, itu terserah keputusannya. Tetapi aku akan menyampaikannya. Si Portugis menarik napas sambil teleng-geleng kepala, ah, kalian orang-orang timur ini terlalu bertele-tele dan terlalu banyak pertimbangan, tidak dapat bertindak cepat mengambil keputusan. Kami harus berhati-hati, Tuan. Sudah kukatakan tadi kepada Tuan Kui, pihak kami bermaksud baik, ingin menggabungkan tenaga untuk membereskan peklian HWE yang membahayakan pemerintah Tuan dan juga pemerintahku. Itu akan aku sampaikan kepada pemimpinku. Secepatnya. Kapan aku bisa dapatkan jawabannya secepatnya? Ya secepatnya itu kapan? Sehari? Sepuluh hari? Sebulan? Belajarlah bersabar, Tuan. Pekerjaan macam kita-kita ini sangat membutuhkan kesabaran. Belajar jadi orang timur, Tuan, Kui Teklem tersenyum. Orang yang bekerja seperti kita memang betul butuh kesabaran, Tuan Kui, tetapi juga kecepatan dalam bertindak mendahului lawan. Aku akan secepatnya menemui pemimpinku itu dan mengatakan maksud kerjasama dari pihakmu. Si Portugis nampaknya kesal tetapi berusaha menahan diri. Akhirnya ia berpamitan dan keluar dari kamar Kui Teklem itu. Kalau dilihat dari caranya ia menyelingap keluar lebih dulu membuka pintu sedikit, lalu menoleh ke sana kemari sambil menunggu sampai tidak dilihat orang kelihatannya. Ia memang tidak ingin dilihat orang dalam masuknya maupun keluarnya. Kui Teklem memperhatikan itu, namun ia tidak ingin cepat-cepat mempercayai orang ini. Pikirnya, bisa juga dia memang benar-benar matematanya si gubernur jenderal di Makau, tetapi bisa juga hanya pura-pura di depanku, pokoknya aku harus menghitung segala kemungkinan. Setelah sendirian ditinggalkan orang itu, Kui Teklem hilir mudik sendirian di ruangan itu, dalam kegelapan. Di luar kamarnya juga terdengar hilir mudik bujang-bujang keluarga NIO dan percakapan-percakapan pendek. Tentunya mereka sudah lelah dan mengantuk, tetapi pekerjaan selalu ada saja. Kui Teklem merasa dirinya penat lahir batin, tetapi tidak berani tidur. Pertama, ia khawatir orang-orang peklian HWE sudah mengetahui kalau dirinya adalah agen kerajaan, meskipun pertempuran di kuburan tadi dalam kegelapan dan saling tidak bisa melihat wajah, namun siapa tahu ada hal lain yang membocorkan penyamarannya di pihak peklian HWE. Loh Lam Hang misalnya. Kedua, Kui Teklem masih ketakutan didatangi mimpi-mimpi buruknya. Meskipun kemarin malam ia bisa tidur pulas, malah bermimpi ditolong lu yok, tetapi ia anggap malam kemarin hanyalah suatu keberuntungan yang tidak bisa diharapkan akan berulang kembali. Tak terasa Kui Teklem menoleh dan memandang sengit ke arah topeng kayu pemberian NIO in HWE yang ditaruhnya di tepi meja. Topeng yang juga dimiliki anggota-anggota peklian HWE lainnya meskipun corak beraneka ragam. Rasanya sulit dipercaya melihat benda mati itu bisa menghantuinya. Sekian malam berturut-turut. Di bawah cahaya rembulan yang redup yang menerobos kertas jendela dan menimpa topeng kayu di atas meja, nampak topeng itu tidak ada bedanya dengan benda mati lainnya. Beku, tidak memiliki rasa bersalah. Dengan demikian Kui Teklem harus menahan rasa kantuk dan lelahnya, daripada tidur kemudian terbangun karena mimpinya, akan menimbulkan rasa sakit di kepala, la bertekad akan melek sampai pagi, melihat apa yang bakal terjadi. Kalau gelagatnya aku sudah diketahui sebagai agen kerajaan, aku akan kabur menyelamatkan diri. Tetapi kalau belum, aku akan tetap menyamar, siapa tahu masih bisa mendapat petunjuk tentang tempat penyimpanan senjata-senjata api peklian HWE itu. Maka dia pun duduk dalam kegelapan, laraih poci arak di atas meja, tetapi poci itu terasa ringan. Kosong. Araknya sudah diminum kemarin malam dan hari itu para pelayan lupa menggantinya dengan yang ada isinya. Maka Kui Teklem duduk-duduk saja tanpa melakukan apa-apa. Beberapa kali kepalanya tersentak seperti menahan kantuk. Akhirnya kantuk itu tak tertahan lagi, dan Kui Teklem pun tertidur. Seperti semalam sebelumnya, ia tidur dengan kepala di meja berbantal lengan-lengannya sendiri. Beberapa saat alam bawah sadarnya melayang tak berketentuan, seakan yang dilihatnya hanyalah layar putih kosong. Tetapi kemudian terbentuklah gambar-gambar, la lihat dirinya sendiri di padang rumput yang hijau, berjalan bersama-sama Li Uyok, dan Kui Tek ia merasa hatinya tenteram bersama Li Uyok. Dalam keadaan sadar, ia tentu akan heran terhadap diri sendiri. Merasa tenteram dan aman di dekat seorang yang menurut penilaiannya serba tidak memenuhi syarat untuk diikutkan dalam operasi rahasia itu. Tidak bisa silat dan tidak mau belajar silat, tidak bisa bohong, bersikap terlalu baik hati kepada musuh sekalipun. Tetapi Kui Tek Lem saat itu sedang tidak sadar, sedang mimpi. Dalam mimpinya, tiba-tiba padang rumput yang hijau dan penuh rumpun bunga warna-warni itu sampai kebatasnya, tiba di tepian telaga yang airnya kelihatan hitam seperti tinta dan kental pekat seperti bubur, bergolak tanpa henti. Kui Tek Lem mendengar sayut-sayut di kejauhan ada suara memanggil namanya, Saudara Kui. Saudara Kui, tolong aku. Kui Tek Lem melihat Lo Lem Hang sedang diseret makhluk-makhluk berjubah hitam berbulu, dengan wajah seperti topeng-topeng peklian HWE. Lo Lem Hang diseret hendak dibenamkan ke telaga hitam pekat itu, dan saat itu Lo Lem Hang merontak tetapi sudah lemah, ia sudah diseret sampai kedalaman leher. Tinggal kepalanya yang masih kelihatan, sebentar lagi kalau dibenamkan tentu kepala nyatakan kelihatan lagi. Lengan-lengannya dicengkeram makhluk-makhluk itu, namun masih berusaha melambai-lambai mengharapkan pertolongan sambil berteriak-teriak. Sementara di telaga itu, dalam cairan hitam pekat yang turun naik bergelombang, nampak potongan-potongan tubuh manusia yang menghitam semuanya di antaranya Kui Tek Lem melihat Ten Ye O N. HWE dan Ang BWE Chu juga ada di atas gelombang hitam kental itu. Kui Tek Lem membuka mulut, ingin berteriak kepada Lo Lem Hang agar sahabatnya itu lebih bersemangat karena ia akan menolongnya, tetapi, tidak keluar suara sedikitpun. Kui Tek Lem ingin berlari mendekati temannya itu, tetapi bagaimanapun ia ayunkan kakinya, jaraknya dengan Lo Lem Hang tidak makin dekat. Rasanya Kui Tek Lem seperti lari di tempat saja. Ia ingat Liu Yook dan menoleh ke sampingnya untuk minta pertolongan Liu Yook, namun Liu Yook tidak nampak. Lenyap entah kemana. Kui Tek Lem panik, berteriak tidak bisa, bergerak juga tidak bisa, cuma mulutnya yang megap-megap dan tangannya yang menggap-gapai tanpa arti. Dilihatnya Lo Lem Hang makin ditenggelamkan oleh makhluk-makhluk itu, hati Kui Tek Lem sangat panik namun tidak bisa apa-apa. Belum lenyap perasa paniknya, dilihatnya sahabatnya yang lain lagi, Pang Hui Beng, juga sedang melangkah semakin dekat ke tepian telaga hitam pekat itu. Pang Hui Beng seolah berjalan tanpa melihat, jalannya sempoyongan, sebab di atas kepalanya bertengger seekor burung hitam yang aneh, tubuhnya burung kepalanya seperti belalang besar. Pang Hui Beng mencakar-cakar jidatnya sendiri, di tengah-tengah kedua matanya, seperti mau menghilangkan sesuatu yang menempel di situ namun tidak berhasil. Kui Tek Lem merasa aneh. Burung aneh itu hinggap di atas ubun-ubun, kok tangan Pang Hui Beng. Ketengah-tengah antara mata terus. Tentu saja tangan itu terus menerus luput menghalau burung yang seram itu. Kembali Kui Tek Lem berusaha mendekat untuk menolong temannya itu, tetapi sepasang telapak kakinya seperti berakar di tanah. Mau berteriak, tidak keluar suaranya seperti tadi. Alhasil dengan perasaan bergolak dia cuma bisa melihat Pang Hui Beng melangkah makin dekat ke tepian telaga hitam pekat itu. Kui Tek Lem meronta sekuat tenaga. Meronta. Meronta. Dan akhirnya geragapan bangun dari tidurnya. Tubuhnya basah kuyuk dengan keringat, tak peduli saat itu adalah dini hari yang udaranya dingin sekali. Kui Tek Lem terengah-engah, beberapa saat dia menenangkan napasnya. Menyeka keringat, dan menghibur diri sendiri, untung cuma mimpi. Tetapi yang ditakutkannya sejak semula memang benar, lah bangun dengan kepala pening, dan ia perkirakan bahwa tidurnya tadi tidak lebih dari satu jam. Diam-diam ia mengeluh dalam hatinya, apakah aku ditakdirkan seumur hidup itu akan bisa menikmati tidur lagi. Dan setiap kali tidur harus berimpi buruk? Ia hilir mudik, dan dalam bingungnya dia mengambil suatu keputusan, aku yakin rumah ini ada banyak setannya, atau pengaruh jahatnya, mungkin Hang Sui-nya kurang betul. Entahlah. Dan N.I.O.N.H.W.S. sendiri pemuja siluman yang menakutkan di ruang pemujaan bawah tanahnya itu. Rumah ini pasti lebih banyak pengaruh jahatnya daripada baiknya, lebih baik aku tinggalkan rumah ini secepatnya. Begitulah, dia menyelingap keluar dari rumah itu. Dan mulai malam itu, dia pun menjadi gelandangan di kota Lemkoan. Si Portugis yang tadi berbicara dengan Puitek Lem, kini tengah berbisik kepada Hakim Kang Leong di tempat tamu-tamu yang bergadang di dekat peti jenazah N.I.O.N.H.W.E. Sudah aku hubungi si semilir angin itu, dia percaya aku benar-benar orangnya gubernur jenderal, tidak lama lagi dia akan menghubungi teman-temannya dan berkumpul di suatu tempat dan memberitahu aku, dan saat itu kita ringkus mereka semua tanpa ketinggalan satu pun. Kang Leong cuma mengangguk. Puitek Lem tidur sangat pulas, sampai sorot matahari tengah hari jatuh tepat ke matanya, menerobos selah-selah atapi lalang gubuk bambu di tengah ladang sayuran di luar kota Lemkoan itu. Sebuah gubuk yang letaknya di pinggir hutan. Puitek Lem menggeliat duduk dan menguat lebar. Nyaman benar rasanya tidur yang baru dialaminya. Gerutunya, ternyata di tempat ini aku tidak sulit untuk tidurnya, sedang di rumah N.I.O.N.H.W.E. selalu dihantui mimpi buruk. Aku percaya rumah itu banyak hantunya karena N.I.O.N.H.W.E. itu penyembah setan. Ia duduk bermalas-malasan beberapa saat, menatap hamparan ladang sayuran yang amat luas, letaknya agak miring karena tempat itu ada di belakang kota Lemkoan yang menghadap sungai Sekiang dan membelakangi pegunungan. Di kejauhan nampak satu-dua orang desa memikul tong-tong kayu di tengah-tengah ladang. Puitek Lem pernah juga jadi orang desa sebelum menjadi prajurit istana, dan ia tersenyum sendiri karena tahu apa isi tong-tong yang dibawa orang itu. Tinja alias kotoran manusia. Orang-orang desa biasa buang air besar dalam tong-tong kayu, lalu setiap pagi tong-tong kayu itu dibawa ke ladang dan isinya digunakan untuk memupuk sayur. Sayuran. Yang tidak punya ladang, menjual isi tong itu kepada yang punya ladang, dan selalu saja ada yang mau membeli. Puitek Lem di masa kecilnya sering ikut ayahnya menjual komoditi istimewa ini. Kadang-kadang ia membayangkan juga, kotoran manusia disiramkan ke akar sayur-sayuran sehingga diserap dan menjadi sayuran itu sendiri. Lalu sayurannya diambil, dimasak, dengan lahap. Ia heran bagaimana orang bisa menikmati makanan begitu nikmat meskipun tahu asal-usulnya, termasuk dirinya sendiri. Beberapa saat Puitek Lem melupakan urusannya yang menegangkan. Ia duduk di dangau itu sambil mengingat-ingat masa kecilnya di desa. Suka dukanya. Karena waktu ia bangun tidur saja sudah tengah hari, maka ditambah dengan waktu ia melamun dan berangan-angan, tahu-tahu matahari sudah agak bergeser ke barat, sudah tiga perempat perjalanannya hari itu. Dan perut Puitek Lem yang sejak semalam tidak diisi apa-apa itu pun mulai berkeruyukan menagih isi. Puitek Lem menggeliat. Aku harus membersihkan diri, lalu cari makanan, kemudian akan. Kucoba berkeluyuran di kota, siapa tahu bertemu dengan teman-teman. Masalahnya, untuk membersihkan diri itu tidak ada air di sekitarnya. Apa parit kecil yang mengalir dari hutan, tetapi airnya keruh. Tiba-tiba dilihatnya asap tipis naik di kejauhan, Puitek Lem kegirangan, itu pasti rumah orang desa, aku bisa minta air di desa untuk mandi, dan mungkin minta sedikit makanan. Tanpa pikir panjang, ia turun dari gubuk itu dan melangkah ke sana. Sambil menyetrika pakaiannya yang kusut dengan telapak tangannya, Puitek Lem membatin. Jubah biru lautku ini rasanya sudah dikenali oleh orang-orang peklian HWE. Hem, aku harus ganti penampilan sebelum memasuki kota. Di rumah itu, mudah-mudahan juga mau menjual sepasang pakaian bekas kepadaku. Rumah pedesaan yang terletak di tengah-tengah ladang sayur yang luas itu, ternyata kurang ramah menyambut kedatangan Kuitek Lem. Beberapa anak-anak kecil yang sedang bermain gembira di halaman, tiba-tiba berlarian masuk rumah dengan ketakutan, ada yang diseret oleh kakaknya yang lebih besar. Seorang perempuan desa yang sedang menjemur pakaian, juga tergesa-gesa menghilang ke dalam rumah, dan tidak lama kemudian suaminya lah yang melangkah keluar dengan sorot metu mengandung kecurigaan dan tangan membawa parang pembelah kayu. Kuitek Lem menjadi heran mendapat sambutan macam itu. Ia merasa bersikap cukup ramah, dan pakaiannya pun rasanya tidak menimbulkan kesan sebagai orang jahat, biarpun pakaiannya agak kusut. Permisi ia menyapa seramah-ramahnya. Sambutan situon rumah sudah gampang diduga sebelumnya, ia menjawab tidak ramah sama sekali, bahkan sambil mengacung-acungkan goloknya, belum puas menculik sepasang anak kembar dari desa kami. Sekarang siapa lagi hendak kau culik? Anakku? Kuitek Lem kaget. Menculik anak? Ya, kau tidak usah berpura-pura lagi. Kedatanganmu pasti berniat jahat, kalau bukan untuk menculik, untuk apa lagi? Sambil berkata-kata, orang itu dengan garang juga mulai melangkah keluar dari bawah emperan rumahnya, mendekati Kuitek Lem dengan sikap mengancam. Tubuhnya besar dan berotot, dan nampaknya ia memandang rendah kepada Kuitek Lem yang lebih kecil dan ramping. Mari, penculik keparat, hadapilah aku. Sementara Kuitek Lem teringat perihal penculikan anak-anak dari beberapa kampung di sekitar kota Lemkoan, bahkan di kampung nelayan juga ada ibu hamil yang diculik. Kuitek Lem dan kawan-kawannya yakin kalau itu semua adalah ulah orang-orang peklian HWE, mungkin korban-korban culikan itu dibutuhkan untuk upacara-upacara satanik mereka. Namun rasanya sulit menjelaskan kepada orang-orang desa yang berpikiran sederhana semacam yang berdiri di depannya ini. Aku bukan penculik. Aku memang bukan orang daerah sini, aku orang utara, bisa kau kenali dari logatku. Maling memang belum mengaku kalau belum dihajar orang desa itu menukas kata-kata Kuitek Lem dengan sengit, sambil melompat maju dan mengayunkan parangnya ke leher Kuitek Lem. Kuitek Lem menghindarinya dengan langkah mundur yang amat sederhana. Sabar, Bung, aku bukan. Si orang desa tak menggubris dan tak mau berhenti. Serangan berikutnya dilancarkan, tetapi Kuitek Lem dengan gampang menangkap pergelangan tangan yang memegang parang itu, lalu menelikungnya, menjejak belakang lutut orang itu dan memaksanya berlutut sambil menekan kuat-kuat tangan yang tertelikung itu ke punggungnya. Wajah orang itu berubah pucat, menyangka Kuitek Lem akan menghabisinya saat itu juga. Namun ia terheran-heran ketika Kuitek Lem melepaskannya begitu saja. Berhadapan dengan orang desa ini, Kuitek Lem merasa perlu membuat sebuah terobosan untuk bisa mengajaknya bicara baik-baik. Ia singkapkan secara samar-samar siapa dirinya sebenarnya. Baiklah, Sobat, aku bisa memaklumi kecurigaanmu. Bukan di kampungmu ini saja, namun di kampung-kampung lain pun akan dengar ada orang-orang diculik. Tetapi aku bukan penculiknya. Aku dan kawan-kawanku justru adalah petugas-petugas negara yang hendak menyelidiki soal penculikan itu. Dan membekuk penculik-penculiknya. Bisa terima kata-kataku? Cukup dengan pengakuan sederhana ini, ternyata sikap si orang desa berubah drastis. Tidak perlu Kuitek Lem sampai menerangkan dirinya adalah prajurit pilihan dari istana segala. Jadi tuan ini, tanda petik, Sudahlah, bangunlah. Aku perlu bantuanmu. Sikap orang itu sekarang jadi merunduk-runduk penuh hormat. Ia ajak Kuitek Lem masuk ke rumahnya. Tetapi Kuitek Lem ingat maksudnya semula ia datang ke situ, terus terang, Aku hanya ingin mandi, makan, kemudian kalau kau tidak keberatan, aku ingin pinjam sepasang baju bekasmu untuk menyamar di dalam kota Lemkoan. Orang itu dengan sukacita memberi apa yang dibutuhkan Kuitek Lem. Maka ketika matahari sudah makin dekat dengan garis cakrawala sebelah barat, Kuitek Lem pun meninggalkan rumah itu menuju ke Lemkoan. Dalam keadaan tubuh yang segar dan perut yang kenyang, namun dalam pakaian orang desa yang dipinjamkan oleh si tuan rumah, pakaian yang agak kedodoran sebab ukuran tubuhnya memang berbeda agak banyak dengan ukuran tubuh tuan rumahnya. Ditambah sebuah topi rumput berpinggiran lebar yang akan menyamarkan wajahnya. Kota Lemkoan sudah memasang lampion-lampionnya ketika Kuitek Lem melangkah masuk kota. Sesaat, ia tidak tahu mau kemana, tetapi akhirnya ia berjalan asal jalan saja, menyusuri jalanan-jalanan kota baik yang di kota bawah maupun atas, sambil memperhatikan orang-orang kalau-kalau ada isyarat rahasia dari teman-temannya, juga memperhatikan tembok di sudut-sudut jalan di mana teman-temannya biasa mencoretkan tanda rahasia. Tetapi yang terlihat hanya coretan-coretan bekas beberapa hari yang lalu karena cuaca mulai terhapus. Barangkali kakak Oh sudah berhasil menghubungi mereka dan memberi tahu soal pertemuan nanti tengah malam pikir Kuitek Lem. Maka Kuitek Lem pun hanya sekedar berjalan-jalan. Menonton tukang jual obat di pinggir jalan, menonton tukang sulap, berjudi kecil-kecilan dan macam-macam kegiatan ringan lainnya, sekedar membuang waktu sampai ke tengah malam nanti. Sekali-sekali perlu juga begini, untuk mengendorkan urat syaraf, katanya dalam hati untuk membenarkan diri. Rasa lapar di perutnya terusik oleh bau mie pangsit yang sedap, dari seorang penjual setengah tua yang menaruh pikulannya di dekat sebuah toko, sambil mengetok-ngetok bambu untuk menarik pembeli. Kuitek Lem tersenyum sendiri, teringat rekannya, Pang Hui Beng yang dalam banyak penugasan gemar-menyamar sebagai tukang mie pangsit, entah kenapa. Tetapi tukang mie pangsit yang sekarang di dekati Kuitek Lem ini ternyata bukan Pang Hui Beng. Bentuk tubuhnya saja berbeda jauh. Pang Hui Beng berperawakan tidak jauh berbeda dengan Kuitek Lem, sedang orang ini pendek dan gemuk. Kedua, mie pangsit yang ini baunya sangat sedap dan merangsang selera, bedanya seperti langit dan bumi kalau dibandingkan dengan bikinan Pang Hui Beng yang asal jadi, kadang-kadang terlalu asin dan kadang-kadang tidak ada rasanya sama sekali. Kuitek Lem langsung menduduki bangku berkoki pendek di depan pikulan dan langsung memesan semangkuk besar. Si penjual melayaninya dengan ramah, dan masakannya benar-benar lezat. Kuitek Lem menyantapnya sambil mengobrol ringan, dan saking lezatnya, ia menambah semangkuk lagi. Obrolan mereka terganggu ketika mendengar suara sorak-sorai segerombolan anak-anak dari ujung jalan. Rupanya anak-anak itu mengiring dan mengolok-olok seorang lelaki dewasa yang agaknya adalah orang berotak miring. Si gila itu berjalan sambil menari dan menyanyi, kadang-kadang berbalik untuk menghalau anak-anak itu. Kalau dihalau, anak-anak itu bubar sambil tertawa-tawa dan mengejek-ejek dari kejauhan, tetapi kemudian kembali mengerombol di belakang si gila. Kuitek Lem tidak memperhatikan si gila itu, tidak ada istimewanya. Di kota manapun tentu ada orang gila yang begini, maka ia tetap saja membelakangi jalanan dan meneruskan melahap mie pangsitnya. Tetapi si tukang pangsit menggeleng-geleng kepala sambil berdesis, kasihan. Masih muda sudah bernasib seperti itu. Sekedar untuk mengimbangi, sambil menghirup kuah panas yang lezat, Kuitek Lem bertanya namun tanpa menoleh kepada orang gila yang sedang dibicarakan itu, Bapak kenal dia? Ya. Ia menyewa sebuah rumah kecil yang berhadapan dengan rumahku di sebuah gang sempit. Ia seorang pemuda yang mengaku datang dari utara, dan itu ditandai dengan logat bicaranya, katanya mengadu nasib di kota ini. Ia juga berjualan mie pangsit pikulan seperti aku. Mendengar sampai di sini, perhatian Kuitek Lem mau tidak mau tertarik, sebab ciri-ciri yang disebutkan oleh si tukang mie pangsit itu ternyata cocok dengan ciri-ciri pang huibeng. Ia tunda dulu mencaplok sepotong pangsit yang sudah di depan bibirnya, untuk menoleh memperhatikan si gila. Meski penerangan di jalan itu hanya dari beberapa lampion yang bergantungan di depan beberapa rumah, tapi sudah cukup bagi Kuitek Lem untuk mengenali bahwa si orang gila yang diikuti anak-anak itu adalah pang huibeng. Ya, pang huibeng. Meski saat itu ia berpakaian compang camping dan kotor, rambutnya awut-awutan, mukanya juga kotor. Hampir-hampir Kuitek Lem tak dapat menahan tertawanya, katanya dalam hati, bagus, saudara pang, setelah penyamaranmu sebagai tukang mie deketawi musuh, penyamaranmu kali ini sungguh cerdik. Dengan pura-pura jadi orang tidak waras, kau bisa pergi kemana saja, mengacau di mana saja dan apa saja. Namun sudah tentu Kuitek Lem harus pura-pura tidak mengenalnya. Ia teruskan makannya, dan pang huibeng sendiri juga melewatinya begitu saja bersama anak-anak kecil yang mengikutinya. Sejak kapan ia jadi begitu tanya Kuitek Lem kepada si tukang pangsit yang ternyata jadi tetangga pang huibeng? Baru mulai tadi pagi, para tetangga tiba-tiba mendengar dia tertawa dan menangis keras berganti-ganti, kami para tetangga hendak menghiburnya, tetapi dia mengamuk. Dia seperti tidak kenal lagi. Dia mengoceh macam-macam. Misalnya, yang diulang-ulang, dia mengaku sebagai bintang malaikat yang jatuh dari langit dan menjelma jadi manusia. Kalau menangis dia bilang dia sudah dikalahkan, katanya tahtanya di langit sudah dihancurkan entah oleh siapa begitu, dan sekarang dia bersumpah akan mencelakakan umat manusia sebanyak-banyaknya. Permainan sandiwara yang bagus, komentar Kuitek Lem dalam hatinya. Namun jauh di dasar hatinya timbul juga setitik perasaan kurang enak. Jangan-jangan, tetapi ia batalkan pikirannya sendiri dengan mengibaskan kepalanya, dan meyakinkan dirinya sendiri, tidak mungkin. Saudara pang adalah orang yang berjiwa teguh. Lagaknya kali ini pun pasti hanya pura-pura, untuk mengelabungi pihak pekelian HWE. Ia habiskan mangkuk kedua dari Mipang Sipnya dengan cepat, membayarnya, lalu bergegas pergi dari situ. Sekilas terpikir untuk mengikuti Pang Hwi Beng dari kejauhan, mencari kepastian apakah dia cuma pura-pura gila, atau... Tetapi langkah Kuitek Lem tertegun-tegun, dihambat perasaan bimbang yang membadai di hatinya sendiri. Ia justru takut kepada kepastian itu sendiri, kalau-kalau tidak seperti yang diharapkannya. Akhirnya Kuitek Lem malahan melangkah ke jurusan yang sama sekali berbeda dengan Pang Hwi Beng dan anak-anak kecil tadi. Ia hibur hatinya sendiri, aku percaya, nanti tengah malam pastilah saudara Pang akan datang berkumpul dengan kami di kuburan. Portugis itu, sambil cengengesan dan menceritakan lagak sintinya. Kuitek Lem melangkah terus, melewati tempat yang ramai dan sepi sekedar meringankan pikirannya. Tidak terasa dia lewat di jalan di mana terletak gedung kediaman NIO in HWE yang sedang bertabung. Tiba-tiba muncul keinginan Kuitek Lem untuk menjenguk rumah yang pernah menjadi tempat indekosnya itu. Rumah itu masih tetap ramai dan akan tetap begitu sampai jenazahnya diperabukan. Sebagai penganut Pek Lian Kau yang memuja Dewa Api, jenazah NIO in HWE dan rohnya akan diserahkan kepada yang mereka sebut Buseng Lobo, Ibunda Abadi tak berasal usul, melalui api. Jenazah akan dikeluarkan dari peti, ditelanjangi bulat-bulat, barulah dibakar sampai jadi abu. Entah bagaimana caranya upacara itu hendak dilaksanakan, sebab upacara ganjil demikian pasti akan menarik perhatian pemerintah NIO dan ini pasti tidak dikehendaki orang-orang Pek Lian HWE. Kuitek Lem menduga dalam hati, mungkin jenazah akan pura-pura dimakamkan menurut upacara agama yang tidak dilarang pemerintah, lalu. Malamnya jenazah diam-diam akan diambil dari kuburannya dan kuburannya dipulihkan kembali, sedang tubuh NIO in HWE akan diupacarai sendiri orang-orang Pek Lian TWE di suatu tempat rahasia. Mungkin di tempat yang mereka sebut kota Pohon Persik. Tetapi kali ini Kuitek Lem dalam samarannya tidak mungkin masuk ke tempat itu. Maka ia cuma berjongkok di seberang rumah itu sama-sama dengan jelandangan-gelandangan yang sedang menunggu sisa-sisa makanan. Menjalankan peranannya itu diam-diam ia geli sendiri, kalau Pang Hui Beng bisa pura-pura jadi orang gila, kenapa aku tidak boleh pura-pura jadi gelandangan? Ia berjongkok tepat di seberang pintu gerbang yang senantiasa terbuka lebar untuk dilewati tamu-tamu yang datang dan pergi. Dari tempatnya ia bisa melihat ke ruangan depan, di mana peti jenazah ditaruh di belakang tirai-tirai biru dan putih. Seluruh ruangan seperti dili putih kabut karena asap dupa yang tak henti-hentinya dibakar. Sanak keluarga berlutut di samping dalam pakaian berkabungnya, kemarin. Malam Kuitek Lem juga masih di situ, membalas penghormatan tamu-tamu. Hati Kuitek Lem tersentuh melihat dua anak NIO in HWA yang selama ini akrab dengannya. Kuitek Lem tidak pernah punya rasa benci atau permusuhan kepada kedua anak yang tidak tahu apa-apa tentang perbuatan ayahnya itu. Nampak kedua anak itu masih dengan wajah yang sedih ikut menghormati tamu-tamu yang datang. Kuitek Lem berani memastikan bahwa kesedihan kedua anak itu bukan hanya karena ayah mereka terbunuh, melainkan juga karena paman Kui yang menghilang begitu saja. Tak terasa Kuitek Lem menarik nafas. Gelandangan yang berjongkok di sebelah Kuitek Lem agaknya salah tafsir tentang helaan nafas Kuitek Lem itu, lalu berkata menghibur Kuitek Lem, sabar, sobat. Sebentar lagi sisa-sisa roti pastilah dibawa keluar, untuk kita. Sedikit rasa mashgul Kuitek Lem digantikan rasa geli, tetapi dia diam saja, menjaga agar logat utaranya jangan sampai kedengaran. Gelandangan di sebelah Kuitek Lem tuh lalu bertanya, kau sudah tidak tahan lapar, anak muda? Nih, aku masih punya nah punya rasa benci atau permusuhan potong bakpao. Dan dikeluarkannya bakpao yang tinggal separuh dari balik bajunya yang menebal dengan daki, disodorkan kepada Kuitek Lem. Sepotong bakpao yang entah sudah berapa hari, dan beraroma keringat manusia. Kuitek Lem cuma menggeleng sambil tersenyum. Ketika itu, di ruang tempat peti jenazah terjadi keributan kecil. Anak NIO in HWE yang kecil, pemuda cilik berusia 8 tahun yang bernama NIO Lembeng, tiba-tiba menangis. Beberapa sanak keluarga mencoba menghiburnya, juga beberapa bujang. Tetapi NIO Lembeng malahan berteriak sambil menangis dan Kuitek Lem bisa menangkap teriakan anak itu dari luar, Aku mau paman kuawi. Aku mau paman kuawi. Keruan orang-orang jadi sibuk mengurus anak yang mulai rewel. Apalagi ketika anak itu mulai menyepak-nyepak ketika beberapa bujang keluarga NIO hendak membawanya ke dalam. Rupanya hendak. Disuruh tidur, karena memang saat itu sudah larut malam. Di luar, Metukwitek Lem basah menyaksikan semuanya itu. Ia lalu bangkit meninggalkan tempatnya, ke pojok jalanan yang gelap tak terjangkau lampu, menyempatkan diri mengusap matanya yang basah, sementara gelandangan yang disebelahnya tadi menggerutu, dasar tidak sabaran. Padahal sebentar lagi sisa-sisa makanan itu pasti dibawa keluar oleh bujang-bujang tuan NIO. Di tempat gelap itu, Kuitek Lem mengatur emosinya, kemudian memutuskan suatu tindakan yang agak beresiko namun untuk memuaskan dorongan hatinya. Ia akan menyelunduk masuk ke rumah keluarga NIO, meskipun dengan sangat hati-hati, sebab mungkin sekali di sekitar dan di dalam rumah itu sudah ada orang-orang pekelian HWE dalam berbagai penyamaran. Di bagian dinding belakang yang sepi dan dikenalnya baik-baik, dia melompat masuk. Lalu ia menuju ke kamar bujang untuk mencuri satu setel pakaian berkabung. Ia tebakan alisnya sendiri dengan arang, lalu kumis dan berwok palsu dengan arang juga. Asal aku tidak berdiri tepat di bawah lampu, orang-orang takkan tahu kalau kumis dan berwok ini palsu, pikirnya. Lalu ia pun berjalan memasuki rumah itu, menuju ke kamar NIO lembeng yang sudah diketahui tempatnya. Untuk memperkuat penyamarannya, ia mampir dulu ke dapur untuk mengambil nampan, menaruh beberapa mangkuk makanan dan minuman di atasnya, karena pelayan-pelayan keluarga NIO saat itu masih hilir mudik dengan nampan di tangan, melayani tamu-tamu yang terus datang dan pergi. Pelayan di dapur sudah dikenali oleh kuitek lem, sebaliknya pelayan itu menatap kuitek lem dengan tatapan asing, namun tidak bereaksi apa-apa. Saat itu yang bertugas di rumah NIO Ing HWM memang bukan hanya pelayan-pelayan rumah itu, tetapi juga beberapa tenaga dari luar. Maka kehadiran kuitek lem tidak menimbulkan masalah, apalagi buat orang yang sedang mengantuk dan kelelahan si petugas di dapur yang sibuk tak henti-hentinya. Bahkan kuitek lem mendengar pelayan itu menggerutu, habis tuan NIO dimakamkan, akulah yang akan dimakamkan. Mampus kelelahan. Kuitek lem tidak menggubrisnya, ia segera meninggalkannya dengan nampan di tangan. Menuju langsung ke kamar NIO lembeng di bangunan sayap kanan. Tiba di depan pintu kamar, ia mendengar NIO lembeng masih menangis dan sedang dibujuk-bujuk oleh inangnya agar diam. Tetapi kegigihan si inang tidak membuahkan hasil. Kuitek lem mengetuk pintu. Siapa tanya si inang dari dalam? Kuitek lem menjawab dengan suara yang dibuat berbeda dari suara aslinya, aku bawakan bubur hangat untuk tuan muda. Tanda petik. Yang menjawab lantang adalah NIO lembeng. Emoh. Aku emoh makan apa-apa. Aku mau. Paman kui. Si inang membujuk, tetapi malahan diusir. Si inang mencoba bertahan dalam kamar, tetapi, akhirnya harus keluar juga karena NIO lembeng menjerit-jerit tak terkendali. Setelah si inang keluar, Kuitek lem melangkah masuk kamar, meletakkan nampannya di meja dan mengunci kamar itu dari dalam. NIO lembeng masih mengamuk, melihat pelayan bermuka aneh yang belum dikenalnya itu, ia berkata dengan sengit, Sudah kubilang aku emoh makan. Aku emoh makan. Yakin di luar ruangan tidak ada yang sedang mencuri dengar, Kuitek lembeng menjawab dengan suara aslinya, Abeng, kau harus makan agar jangan sakit. NIO lembeng tertegun mendengar suara yang sangat dikenalnya itu, ia amat-amati saja Kuitek lembeng, meskipun bercorangan arang tetapi anak itu dapat juga mengenalinya. Kontan kegembiraannya meluap, ia melompat hendak memeluk sambil berteriak, M. Kuitek lembeng cepat memeluknya dan mendekap mulut anak itu. SSST. Tanda petik. NIO lembeng heran, terlihat dari sorot matanya yang berputaran. Tapi juga gembira. Suaranya melirih. Paman Kui kau. Kuitek lembeng mendekap anak itu, menyalurkan aliran hangat dari jiwanya sendiri ke dalam jiwa anak yang tengah tergores itu, tanpa kata, Paman pergi kemana saja? Kenapa tidak biang? Biar ku panggilkan kakak Lian In, dia pun rindu kepada Paman. Sebenarnya Kuitek lembeng rindu juga kepada kakak NIO lembeng, namun ia khawatir rumah itu sudah diawasi orang-orang pek Lian HWE di luarnya maupun dalamnya. Tindakan NIO lembeng mengundang kakaknya bisa memancing kesulitan buat dirinya. Maka Kuitek lembeng terpaksa membohonginya, Paman pergi untuk suatu urusan di tempat lain, nanti kalau urusannya sudah selesai, Paman pulang lagi. Tanda petik. Bermain bola lagi dengan kami tentu. Jadi ku panggilkan kakak Lian In atau tidak-tidak usah. Nanti aku temui sendiri dia. Maka bercengkeramalah kedua orang itu. Mereka mengobrol dan bercanda, Kuitek lembeng membuat beberapa lukisan atas permintaan NIO lembeng dan juga membuat beberapa mainan dari kertas. Ia juga membujuk NIO lembeng agar mau makan buburnya, dan ia berhasil. Keasikan itu terganggu ketika Kuitek lembeng tiba-tiba ingat, tengah malam itu ia harus di kuburan Portugis itu untuk bertemu dengan teman-temannya. Abeng, sekarang sudah malam. Kau harus tidur, supaya sehat dan tidak dimarahi ibumu, ya bujuk Kuitek lembeng. Paman tunggui dan mendungeng ya. Kuitek lembeng tak tega menolak permintaan itu. Maka ia bantu NIO lembeng mencopot sepatunya, menidurkannya di pembaringan, dan mulai mendungeng sekenanya sampai NIO lembeng terhidur. Setelah yakin NIO lembeng sudah pulas, Kuitek lembeng sekali lagi merapikan selimut anak itu lalu menyelingap keluar dari kamar itu, bahkan juga dari rumah yang sedang berkabung itu. Ternyata NIO lembeng belum terlalu pulas. Setelah tertidur sejenak, ia menggapai-gapaikan tangannya ke samping tempat tidur sambil memanggil-manggil dengan suara setengah mengigau, Paman. Paman. Karena tangannya tidak menyentuh orang yang dicarinya, dia terjaga. Melihat seng Paman Kui tidak di sampingnya, menangislah ialah merosot keluar dari pembaringannya, sambil membawa burung-burungan kertas di tangannya dia pun keluar dari kamarnya. Di ruangan depan, masih ada tetamu yang bergadang. Rata-rata orang-orang terhormat di kota Lemkoan. Di antaranya nampak Hakim Kang Leong yang wajahnya nampak murung, duduk semoja dengan si orang Portugis yang menjadi guru bahasa dan tulisan Latin buat anak-anak orang-orang berduit di Lemkoan. Mereka bercakap-cakap perlahan, sehingga orang-orang di meja terdekat pun tidak dapat menangkap apa yang mereka omongkan. Apalagi suasana di ruangan itu cukup ribut. Lolosnya Kui Teklem tanpa ku ketahui memang kecerobohanku, disik si Portugis dengan wajah menunjukkan rasa bersalah. Tetapi aku masih punya peluang untuk menangkap si semili rangin itu beserta kawan-kawannya. Sampai detik ini Kui Teklem pasti masih percaya bahwa aku adalah matematanya gubernur jenderal di Makau. Kalaupun aku tidak menemukannya, pastilah dia yang akan mencari aku. Mudah-mudahan saja. Percaya sajalah bahwa anjing-anjing manju itu akhirnya akan kita bereskan semuanya. Buktinya kita sudah dapat dua. Percakapan terhenti. Semua orang di ruangan itu beralih perhatiannya kepada An-Yewa Lembeng yang melangkah keluar sambil menangis mencari paman kuinya, sambil memegangi burung-burungan kertas bikinan paman kuinya di tangannya. Para sanak keluarga pun berebutan menghiburnya. Sudahlah, Abeng, paman kui akan pergi. Sebentar, kapan-kapan kembali lagi, dan macam-macam bujukan lagi. Tetapi An-Yewa Lembeng mengangkat burung-burungan kertas itu sambil berkata, tidak. Baru saja paman kui di kamarku, kami berbicara dan bermain main. Perkataan terakhir ini menggugah perhatian Hakim Kang Leong serta si guru Portugis. Hampir bersamaan mereka bangkit dari tempat duduk mereka, mendekati An-Yewa Lembeng, pura-pura ikut menghibur bocah itu namun sebenarnya mencari keterangan tentang kui tek lem. Si bocah yang tak mampu menyelami niat Hakim Kang Leong dan si guru Portugis itu pun bercerita tentang semuanya. Hakim Kang Leong dan si guru Portugis bertukar pandangan, sama-sama paham, dan ketika mereka sudah berada kembali di tempat duduk mereka. Hakim Kang Leong berkata perlahan, rumah ini bisa menjadi perangkap buat kui tek lem, dan bocah itu bisa menjadi umpan untuk memancingnya masuk perangkap. Betul. Ketika kui tek lem tiba di kuburan Portugis itu, tengah malam sebenarnya sudah lewat. Ia merasa terlambat. Kuburan itu sepi, tidak ada bekas-bekasnya kalau kemarin malam terjadi keributan di tempat itu. Perhitungan kakak oh benar-benar tepat. Pihak pekelian HWE merasa sudah memergoki tempat ini, dan mereka anggap kami tidak mungkin menggunakan lagi tempat ini. Tetapi kami justru menggunakannya, hal ini pasti tak terpikir oleh orang-orang pekelian HWE. Namun kui tek lem heran melihat yang siap di tempat itu ternyata hanya oh tong peng sendirian. Sedang duduk bertopang dagu dengan siku tertumpang di kedua lututnya. Kakak oh, aku kira aku sudah terlambat. Mana yang lain-lainnya? Duduklah. Kui tek lem heran mendengar suara atasannya yang lesu. Kui tek lem duduk di hadapannya, dan mengulangi pertanyaannya, mana yang lain-lainnya? Apakah kakak tidak dapat menjumpai mereka? Aku dapat menjumpai mereka, lalu kenapa? Tanda petik. Pertama ku temui cu tong liang di sebuah rumah bobrok di pinggiran kota. Ia ku temui dalam keadaan lumpuh kedua kakinya, bisu dan tatapan matanya kosong, tak bisa mengingat-ingat apa-apa. Kui tek lem terkesiap, mulutnya terbuka namun tak dapat berkata apa-apa. Oh tong peng melanjutkan, hatiku hancur waktu itu, namun aku tidak berlambat-lambat, segera ku bawa cu tong liang ke tempat tersembunyi yang aman. Kui tek lem mengepalkan tinjunya dengan geram, bangsat, ini pasti ulah orang-orang peklian HWE. Kemarin saja saudara cu masih sehat walafiat. Entah apa yang dia alami, aku tidak bisa menanyainya karena dia bisu dan matanya kosong. Lalu, beberapa jam kemudian, setelah ku kelilingi kota lemkoan, aku temui Tiam G dalam penyamaran sebagai pengemis. Dia, tidak kurang suatu apa, bukan? Ya, dia sehat-sehat saja kecuali sedikit tegang karena pengalaman kemarin malam. Tetapi ia masih sempat berkelakar begitu bertemu denganku. Syukurlah, mana dia sekarang? Aku suruh dia menjaga cu tong liang. Kui tek lem sedikit lega, meski dia prihatin juga akan nasib cu tong liang. Jadi kita tinggal menunggu pang huibeng, kakak oh. Kita tidak perlu menunggunya. Kenapa? Apakah kakak tidak dapat menjumpainya? Tidak aneh, karena saudara pang sudah berganti samaran. Ia tidak lagi menyamar sebagai tukang mi pangsit pikulan, melainkan sebagai orang gila. Kui tek lem lalu tertawa geli sendiri, dan berharap oh tong peng akan ikut tertawa juga. Namun kata-kata oh tong peng kemudian malah melenyapkan tawa kui tek lem, aku sudah ketemu pang huibeng. Ia tidak pura-pura gila. Ia memang gila. Kalau ada petir meledak di atas kepala kui tek lem, takkan sekaget mendengar perkataan komandannya itu. Hari itu ada dua pukulan hebat buat jiwanya. Kabar cu tong liang menjadi lumpuh, bisu dan hilang ingatan, disusul kabar pang huibeng menjadi gila. Keduanya adalah rekannya yang sama akrabnya dengan lo lem hong. Kakak oh, B, benarkah itu? Oh tong peng cuma mengangguk lesu. Kakak sudah pasti. Pang huibeng itu pintar bersandiwara lo, dan kadang-kadang kelakarnya kepada kita agak keterlaluan. Kita sudah lama mengenal dia. Aku semula juga mengira dia main-main. Aku ikuti dia terus, di suatu tempat yang sepi, aku ajak bicara dia. Ternyata dia memang sudah miring otaknya. Hampir saja aku. Apakah jiwaku terguncang demikian hebat? Aku sudah kerahkan kekuatan telapak pasir besi untuk membunuh pang huibeng. Rasanya lebih rela melihat dia sebagai mayat daripada melihatnya seperti itu. Tetapi, tanda petik. Lalu oh tong peng terisak. Sungguh suatu pemandangan langka menyaksikan salah satu komandan pasukan istana menangis, sedang kemarin malam oh tong peng masih dengan gagah menganjurkan kepada anak buahnya, teguhkan jiwa, teguhkan jiwa. Jangan terpengaruh. Sebaliknya darah kuitek lem mendidih, menggelegak dengan kemarahan. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, kakak oh. Kita bertindak kelewat hati-hati, sementara satu persatu dari kita dihantam dengan ilmu gaib. Pertama lo lem hong, lalu cu tong liang, lalu pang huibeng. Siapa lagi berikutnya? Aku? Tiam gai? Ataukah kakak oh sendiri? Tenanglah. Duduklah. Kuitek lem duduk kembali, namun disuruh tenang jelas mustahil. Jantungnya serasa membara oleh kemarahan. Kakak oh, sekarang ini masih sisa tiga orang di pihak kita. Kakak oh sendiri, aku dan saudara Tiam gai. Lebih baik kita terang-terangan muncul ke permukaan dan kita hantam orang-orang yang kita curigai sebagai tokoh-tokoh pek ian hwe, seperti Tabib Siawok Tu, Hakim Kang Leong. Kita tangkap hidup-hidup mereka dulu, lalu kita peras keterangan dari mulutnya, kita tanyai nama tokoh-tokoh lain. Setelah mereka mengaku, kita gantung mereka untuk melampiaskan sakit hati kita atas tindakan mereka terhadap kawan-kawan kita. Tenanglah. Dengarkan dulu. Bukannya diam dan mendengarkan, Kuitek lem masih saja berbicara dengan emosi meluap-luap, kalau kita begini-begini terus, kita dimakan satu persatu. Besok barangkali ada di antara kita yang mengalami sesuatu. Entah mendadak gila, atau mendadak lumpuh, dan habis sama sekali. Lebih baik malam ini juga kita buat perangnya jadi perang terbuka, tidak main sembunyi sembunyian lagi. Kita akan celaka. Diam terus juga celaka. Sama-sama celaka, lebih baik kalau kita beri perlawanan sebisa-bisanya. Biar peklian hwe dapatkan nyawa kita, tapi tidak gratis, keengakan buat mereka. Oh Tongpeng sebenarnya juga marah, ingin rasanya mencincang orang-orang peklian hwe. Tetapi umurnya yang jauh lebih banyak dari umur Kuitek lem mempengaruhi kera berpikirnya, darahnya lebih dingin dari Kuitek lem. Ia masih bisa berpikir agak jernih. Ia sadar, saat itu tidak mungkin bicara baik-baik dengan Kuitek lem yang sedang meluap-luap amarahnya. Maka ia memakai taktik mengulur waktu. Katanya, mari kita bicara di tempat aman. Paling tidak di pihak kita masih ada tiga orang waras, kalau kita bertiga berkumpul, mungkin lebih sukar diserang. Mereka bangkit meninggalkan tanah pemakaman itu, dan berjalan menuju ke tempat yang dikatakan Oh Tongpeng itu. Sepanjang jalan kaki Kuitek lem masih menggerutu sambil mengepal-ngepal tinju, Oh Tongpeng harus terus menyabarkannya, agar anak buahnya yang satu ini tetap berada di bawah kendalinya. Mereka memasuki sebuah jalan yang sepi di pinggiran kota, jalanan itu banyak gedung-gedung model Eropa, namun semuanya sudah menjadi. Peruntuhan berlumut dan dipenuhi semak melukar. Satu dua buah masih kelihatan pilar-pilar yang menghitam. Tempat itu dulunya adalah daerah kediaman orang-orang Portugis dan orang-orang Eropa lainnya sebelum timbul kerusuhan anti orang asing. 50 tahun yang lalu, ketika terjadi kerusuhan anti orang asing yang digerakkan dari belakang layar oleh peklian HWE, terjadi pembunuhan orang-orang asing dan pembakaran rumah-rumahnya, sehingga penghuni tempat itu mengungsi ke Makau dan Kanton. Sejak itu, tempat itu tidak terurus, jalanannya pun sepi bukan hanya di malam hari tetapi juga di siang hari, dan jalanan yang dulunya lebar serta bisa dilalui kereta, sekarang ditumbuhi semak melukar dan menyempit menjadi jalan setapak. Di salah satu gedung besar tak terpakai itulah Hohtong Peng memakainya untuk menyembunyikan Cutong Liang yang katanya mendadak lumpuh, bisu dan kehilangan ingatan itu. Itupun yang dipakai hanya sebuah sudut kecil dari rumah itu, sekedar tempat untuk berlindung dari udara dingin. Kedatangan Hohtong Peng dan Kuitek Lem disambut oleh Tiam Gai yang ditugasi menjaga Cutong Liang. Wajah Tiam Gai nampak murung sekali. Bagaimana keadaan saudara Cutanya Kuitek Lem? Tiam Gai cuma menggeleng lemah, putus harapan. Mereka melangkah masuk ke sebuah kamar, di dalamnya ada penerangan lilin. Nampak ruangan itu sudah dibersihkan. Pandangan Kuitek Lem langsung terpusat ke arah Cutong Liang yang duduk di lantai dengan punggung bersandar tembok, kedua kakinya diluruskan ke depan, kedua tangannya terkulai lemas, kedua matanya menatap kosong ke depan. Satu-satu napasnya terdengar lemah. Kuitek Lem berjongkok di sebelahnya, mengguncang-guncang pundaknya sambil memanggil-manggil. Tetapi Cutong Liang tidak memberi tanggapan sedikitpun, bahkan biarpun hanya dengan gerakan biji matanya sedikitpun. Tak tertahan Kuitek Lem menangis, makin lama makin keras, sampai seperti anak kecil. Maka sibuklah Ohhtong Peng dan Tiam Gai menghibur Kuitek Lem. Untung tempat itu sepi, sekitarnya belukar belaka sehingga tangis pilu Kuitek Lem tidak menarik perhatian siapa-siapa. Bahkan kalau ada yang mendengarnya, mungkin malah akan lari terbirik-birit. Setelah tangisnya agak kereda, Kuitek Lem membuang ingusnya yang keluar berlimpah-limpah, dengan metemasi merah dan basah ia berkata, kita harus menuntut pembalasan hebat terhadap orang-orang peklian HWE. Tiam Gai yang sama mudanya dengan Kuitek Lem, juga mendukung, aku setuju, Saudara Kui. Sudah tiga orang teman kita jadi korban, jatuh ke dalam keadaan yang jauh lebih buruk daripada mati. Saudara Loh Lam Hang yang kehendaknya begitu dikuasai, sehingga dia hanya boneka belaka di tangan orang-orang peklian HWE, lalu Saudara Pang Hui Beng yang dijadikan orang gila, dan Saudara Chu yang dibuat mati tidak hidup pun tidak panas rasanya hati ini. Musuh tidak mau berhadapan dengan kita secara jantan, tetapi beraninya hanya mensantet dari kejauhan, mengandalkan ilmu setan mereka. Kalau kita tidak segera membalas, kita akan dihabisi dengan kera demikian. Tetapi kalau kita gempur mereka malam ini, biarpun kita binasa, setidak-tidaknya juga bisa membinasakan beberapa orang di pihak mereka. Mau menggempur ke mana? Tanya Oh Tong Peng. Kuitek Lem menjawab, Cukup banyak tempat di kota Lemkoan yang kita curigai sebagai sarang atau pos mereka. Rumah obat kepunyaan Xiao Ho Tu, rumahnya Hakim Kang Leong misalnya. Sahutoh Tong Peng. Kita mencurigai mereka, tetapi belum ada bukti-buktinya. Kalau kita gempur tempat-tempat itu, mungkin tindakan kita hanyalah suatu tindakan tolol, sesuai dengan pepatah mengusik rumput mengagetkan ular yang tidak banyak hasilnya. Tidak banyak hasilnya adalah lebih baik daripada kita cuma duduk di sini sambil dijadikan bulan-bulanan oleh mereka sergah tiam gay emosi. Kita tidak akan tinggal diam. Kita akan mengupayakan semeluhnya teman-teman kita lebih dulu, Sahutoh Tong Peng. Kalau kalian berdua masih menganggap aku sebagai komandan kalian, kalian harus menyesuaikan diri dengan rencanaku. Kalau tidak, silakan bertindak sendiri-sendiri, aku tidak akan menghalang-halangi kalian. Kui Teklem dan Tiam Gai bertukar pandangan, perlahan-lahan sikap ngotot mereka pun mengendor, meskipun tidak berarti kegeraman mereka terhadap peklian HWM reda. Kui Teklem lalu perlahan-lahan duduk di lantai, karena di ruangan itu tidak ada perabotan apa-apa. Lilin pun ditaruh di lantai. Tanya Kui Teklem, suaranya merendah, apa rencana kakak? Pertama, seperti ku katakan tadi, sembuhnya ketiga orang kawan kita haruslah menjadi sasaran utama jangka pendek kita saat ini. Lupakan dulu tentang mencari tempat penyimpanan senjata-senjata api peklian HWM itu, jangan sampai kemarahan kita membuat kita mengabaikan keadaan teman-teman kita yang menderita. Yang kedua, coba hubungi alat-alat negara di Lemkoan. Bisiki mereka agar waspada terhadap kaum teratai putih. Sampai sekarang Undang-Undang Kerajaan masih menganggap mereka sebagai kaum terlarang dan Undang-Undang itu belum dicabut. Kemungkinan besar, banyak alat negara yang adalah kaki tangan peklian HWM juga. Misalnya Hakim Kang Leong, lah seorang hakim yang mestinya menegakkan Undang-Undang Negara di kota ini, tetapi kita meragukan ketulusannya. Apa boleh buat, seperti kata Saudara Tiam Gai tadi, daripada kita duduk diam-diam dan dijadikan bulan-bulanan ilmu gaib musuh. Menurut KKO, siapa yang harus mencari tabib, dan siapa yang harus menghubungi alat-alat negara di Lemkoan? Oh Tong Peng menatap kepada Kui Teklem dan berkata, Saudara Kui, mungkin kita telah keliru karena mengabaikan anjuran jenderalwan. Anjuran jenderalwan yang mana anjuran agar kita mengajak Li Uyok?